Intro Dian, kamu kemana aja? Aku rindu Jangan rindu, berat, kamu gak akan kuat, biar aku aja Intro Jangan melanggar lalu lintas, tilang itu berat, kamu gak akan kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Dilan, kembali bersama saya Septi Dan saya Novi dalam acara Dilan, Dialog Lalu Lintas Nah hari ini kita akan membahas tentang dokumen-dokumen apa aja sih yang harus kita miliki Kalau kita memiliki kendaraan bermotor Nah hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita hari ini Yaitu Bapak Aibtu Ingat selaku Baur BSTNK Dan Bapak Aibda Suprianto selaku Baur BPPKB Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah, sehat semua Nah Pak, ini kan sekarang masa pandemi nih Nah untuk kegiatan dari Bapak-Bapak sendiri itu lagi sibuk-sibuknya atau malah berkurang nih Pak? Pak ingat dulu sekarang Ya boleh, monggo Pak ingat dulu deh Nah jadi untuk pelayanan di Samson Kubekar Kanggara Saat ini di masa pandemi kita tetap melayani masyarakat seperti biasanya Seperti biasa Tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan Jadi mulai kecap suhu Kemudian cuci tangan Nah kemudian dalam antrian itu dibatasi sesuai kapasitas Daripada ruang tunggu Jadi layanan tetap seperti biasa Jam juga seperti biasa Pak Karina mengingat kita Mengutamakan pelayanan kepada masyarakat Terutama wajib pajak dan bagi yang mau rekristrasi kendaraannya Baik, untuk Pak Suprianto sendiri Selaku baur BPKB ya Pak ya Sebetulnya tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai baur BPKB itu apa aja sih Pak? Baik Mbak Anobi Jadi saya selaku baur BPKB Pureskutai Kartanegara Dalam hal ini berkaitan masalah BPKB Tugas kami yaitu membantu Pak Kasat Lantas Terutama dalam hal pelayanan BPKB Nah berkaitan dengan pelayanan BPKB itu sendiri Banyak sekali yang tetap kita laksanakan Apalagi sekarang di masa pandemi ini Secara tambahan prokes itu tetap kita laksanakan Nah salah satunya mungkin dalam pelayanan kami ada pelayanan kendaraan baru Atau kita sebut BPN 1 Kemudian ada balik nama atau BPN 2 Dan banyak lagi yang kita laksanakan Untuk kantor BPKB sendiri itu ada di mana sih Pak? Apa masih masuk lingkup sat lantas itu sendiri atau berada di luar? Baik jadi untuk kantor BPKB Ini kami sampaikan ke Sobat Dilan semua Khusus Kutai Kartanegara Ini masih di tempat yang lama atau orang bilang Pores lama Yang kantor lantas sekarang Yang lebih tepatnya di dekat pusium Jalan di Ponegoro Tenggarong Berarti masih masuk lingkup sat lantas itu sendiri ya Pak? Iya Baik Baik Silah Ya kemudian Pak Nah untuk Pak ingat sendirinya Pak Selaku Baur S10K Kantornya yang pertama sama? Ada di sat lantas atau di luar? Untuk pelayanan S10K itu Di kantor Samsat Bukai Kartanegara yang tepatnya Itu di Jalan Walter Mungin Sigi Di Lumeter 6 Keluarannya Bimbau Oh gitu ya Pak ya Nah kemudian untuk Samsat sendiri itu sebenarnya Apa cuma polisi saja yang bertugas Atau ada dari istansi lain gitu Pak? Untuk Samsat Sistem Administrasi Manunggal Sampungatap Itu terdiri atas tiga instansi Nah yang pertama Kepulisan Negara Republik Indonesia Sebagai penyelenggara registrasi dan identifikasi kendaraan Kemudian yang kedua DTJ Syaraharja Selaku penyelenggara dari sumbangan wajib dana kecelakaan Melalui lintas dan akutan jalan Kemudian yang ketiga babenda Penyelenggara dari pacat kendaraan permobil Oh seperti itu Nah kemudian Pak untuk tugas dan tanggung jawab Bapak sendiri Misal aku baur S10K itu apa aja sih Pak? Saya sebagai banit di regimen Oh banit ya S10K itu tugas dan tanggung jawab saya Yang pertama itu meneliti berkas Jadi meneliti berkas dari pemohon yang mau registrasi kendaraan Itu ada kendaraan pengesahan satu tahun Kemudian ulang lima tahun Ada perubahan Ya perubahan itu meliputi ada Ganti kepemilikan Kemudian ganti warna Rubah bentuk Rubah sifat Kemudian VPN satu Untuk pendaftaran Apa namanya kendaraan baru Selain itu juga bertanggung jawab untuk Apa namanya koordinasi Tentang Pelayanan di samsat Jadi ADPEL Administrasi Pelayanan Jadi disitu ada Dengan Bapak Benda dan Jasara Harja Bersinergi Agar kita bisa Melayani masyarakat Dengan baik Baik Seperti yang Pak ingat tadi bilang Katanya salah satu tugas dan yang menjawabnya Pembayaran pajak tahunan Pak ya Itu apa aja sih Pak syarat dan prosedurnya Kalau kita mau bayar pajak tahunan Pajak satu tahunan atau Pengesahan satu tahun Pengesahan satu tahun itu cukup menunjukkan SDNK Kemudian identitas diri KTP Dibawa ke Loket Pendaftaran Kemudian diverifikasi Setelah tidak ada Suatu permasalahan Antara dokumen dengan Apa namanya sistem yang ada di kami Itu di Apa namanya disahkan Langsung Verifikasi Berarti selain KTP dan SDNK Tentunya harus bawa uang juga Untuk bayar pajak Itu paling penting Kemudian Kalau bayar pajak itu apa harus di samsat Pak Soalnya dengar-dengar Saya dengar-dengar bisa lewat melalui polisi-polisi yang ada di desa-desa nih Pak Untuk saat ini Pak Di masa pandemi ini Jadi kita Sudah bikin terobosan-terobosan Inovasi baru Pak ya Inovasi baru Yang Inovasi yang terbaru ini Dari Bapak Kapolres Mulai Pak Kasar Lantas Itu ada E-Samsat Babin Kampil Mas Jadi Apa namanya Sobat Dilan yang mungkin Jauh dari samsat Bisa langsung ketemu Pak Babin Oh ketemu Pak Babinnya ya Pak Tunjukkan SDNK Nanti Pak Babin akan bukakan Aplikasi namanya Simpator Dia akan mengetahui jumlah pajak yang akan dibayar Setelah itu Pak Babin Melakukan transaksi Melalui Aplikasi Degil Dalam genggaman namanya Nanti Kemudian Pak Babin bertanggung jawab Untuk Datang ke samsat terdekat Untuk menciptakan SKPD Sambil verifikasi Kemudian pengesan Nanti kembalinya Langsung diantar Pak Babin Sangat mudah Pak ya Tidak perlu datang sendiri Ke samsat untuk bayar Bisa melalui polisi-polisi yang ada di desa Nah kemudian Apakah kalau misalnya nih masyarakat Mau datang sendiri Tapi gak langsung ke samsat Bisa gak Pak? Mungkin melalui mana Bayar lewat mana gitu Pak Ada untuk layanan Pembayaran pembayaran samsat online Itu ada bisa melalui kantor pos Oh kantor pos bisa Kantor pos Kemudian samsat online itu Di melalui bank Di ATM Bank Berarti kayak Indomaret itu bisa juga Pak ya? Indomaret bisa Kemudian lembar STN kayaknya dicetak di mana nih Pak? Jadi setelah Ya maaf lembar pajaknya ya SKPD-nya ya Untuk lembar SKPD Mbak Setelah wajib pajak melakukan pembayaran secara online Nah itu Langsung menunjukkan validasi fungsi pembayarannya Dibawa ke samsat terdekat Oh berarti abis itu ke samsat lagi gitu ya? Untuk melaksanakan pencetakan Apa namanya SKPD Dan mengesan pada STNK Nah kita tadi sudah membahas tentang pajak tahunan ya Pak Lalu bagaimana prosedur dan syarat-syarat apa aja sih Kalau kita mau mengurus lima tahunan STNK Pak? Untuk registrasi ulang lima tahun Itu pemohon menunjukkan BPKB asli Kemudian STNK asli Kemudian Apa namanya identitas Diri Asli Kemudian Pemohon wajib Membawa kendaraannya untuk melaksanakan cek Isi kendaraannya di kantor samsat Kenapa diminta yang asli Mbak? Karena itu Dalam lima tahun itu Akan dilakukan penelitian ulang lagi Barangkali ada kesalahan pengetikan Atau mungkin kesalahan yang lain Tetapi tetap melampirkan fotokopi dari dokumen tersebut Untuk keperluan arsip di samsat Berarti kalau untuk pengurusannya harus ada BPKB yang asli Kalau misalnya BPKBnya itu di leasing Atau disekolahkan kalau bahasa kita Ya benar disekolahkan Itu bagaimana Pak? Ya kalau disekolahkan biar pinter Mbak Iya benar Biar makin pinter ya Pak Biar makin pinter Itu tidak masalah Mbak Jadi apabila tidak bisa menunjukkan asli Itu harus ada keterangan yang jelas Contoh BPKB masih dalam leasing Itu harus menunjukkan surat keterangan dari leasing yang bersangkutan Kemudian apabila diagunkan di bank Kemudian di pegadian Sama Menunjukkan surat keterangan bahwa masih dalam agunan Lalu tadi salah satu syaratnya juga itu ada cek fisik ya Pak Ya harus menghadirkan kendaraan ke samsat Lalu bagaimana Pak kalau kendaraan kita berada di tempat lain Misalnya jauh dan tidak bisa datang ke samsat yang ada di Tenggarong Bagaimana Pak solusinya? Untuk cek fisik kendaraan Itu bisa dilakukan di mana saja Mbak Bisa Pak ya Untuk kendaraan wilayah Kutai Kartanegara Kemudian ada kendaraannya yang dipakai anaknya kuliah di Jawa Ya biasanya Itu Pemilik kendaraan bisa mendatangi langsung ke samsat terdekat Untuk melakukan cek fisik bantuan Nah nanti baru dokumennya dikirim ke Kutai Kartanegara Untuk melakukan proses pendaftaran registrasi 5 tahun Oh oke Pak ya Lalu saya mau membahas nih sedikit masalah yang sering dialami oleh masyarakat 5 tahunan itu sering terjadi Memiliki kendaraan dengan nomor cantik dan harus mengganti nopol atau plat tersebut Itu bagaimana prosesnya Pak? Ya baik kebetulan kalau bicara nomor cantik Itu cantik itu relatif Artinya bahasa masyarakat kan Jadi kepadilan perlu tahu Kalau dalam aturan kami Itu namanya nomor pilihan Nomor pilihan bukan nomor cantik kayak kami ya Pak ya Karena misalnya contoh Cantik menurut Mbak Novi Menurut-menurut itu cantik menurut saya Atau sebaliknya Ya benar Maksudnya lebih tepatnya nomor pilihan Oh nomor pilihan Ya nomor pilihan Untuk nomor pilihan sendiri sudah diatur Dalam PP 60 2020 Kemudian sudah diperbarui menjadi PP 76 Itu ada tarifnya tersendiri Pak? Oh berarti ada biayanya ya Pak? Ada biayanya Jadi untuk biaya sendiri itu mulai katakanlah dari 4 angka 5 juta sampai 1 angka paling tinggi 20 juta 20 juta PNBP nya ya Pak ya? PNBP nya untuk nomor pilihan tadi Atau bahasa orang nomor cantik tadi Oh betul Lumayan tinggi juga ya Pak Lalu bagaimana Pak Kalau kita tidak mau Tidak bisa atau tidak sanggup membayar PNBP tersebut? PNBP Ya Jadi kalau misalnya PNBP itu Mau tidak mau kan kalau mau pakai itu harus kita bayar dulu Ya benar Nah tapi kembali sesuai pertanyaan Mbak Ketika tidak mau berlanjut nomornya tersebut Ya kita ganti Kita ganti Untuk penggantian sendiri tidak ada biaya Tidak ada biaya lalu Tidak ada biaya Tidak ada biaya Ya gratis berarti Pak ya? Gratis betul Lalu persyaratannya apa saja Pak? Nah untuk penggantian nomor pilihan Atau nomor cantik tadi Yang jelas Regulasi pertama itu Kenderaan harus cek fisik Cek fisik Kebetulan di samsat Untuk di Tenggarung di Kutai Katarga Yang ada di samsat tahun 6 Kemudian tetap harus dibawa STNK asli Dan juga BPKB asli Oh pakai BPKB asli Dan identitas pemilik tersebut Ya setelah cek fisik Baru didaftarkan ke kami Ke bagian BPKB Di kantor Satlantas Yang dekat museum tadi Yang seperti dia jelaskan tadi Nah kemudian setelah kita Daftarkan menjadi nomor Nomor acak lah misalnya Nah kemudian si pemohon Atau wajib aja Baru kembali ke samsat Untuk cetak STNK Maupun plat Yang baru tadi Oh begitu Lalu kembali lagi nih ke pertanyaan Kalau BPKB itu disekolahkan Bisa nggak sih Pak? Atau sama seperti 5 tahunan tadi Cuma cukup surat keterangan dari lesing Atau dari bank Itu bagaimana Pak? Ya Bagus sekali pertanyaannya Mbak Noby Nah kebetulan Berapa waktu terakhir Juga ada kasus seperti itu Jadi Orang tersebut Nomornya nomor cantik Atau nomor pilihan Namun BPKB nya ada di bank Ya Nah itu Logikanya Bank nggak akan ngasih ke Wajib-wajib Karena belum lunas kan? Ya benar Karena masih cicilan Nah masih cicilan kan Belum selesai cicilannya Jadi kita sudah komunikasi Baik dengan lesing Atau bahkan perbankan Atau bahkan pergadian Jadi wajib pajak itu Akan mendatangi Lesing Atau bank tersebut Jadi Pihak bank nanti akan menunjukkan Orang ketiga Oh Bukan langsung dari pemohonnya sendiri Datang ke bank Itu bukan ya Pak ya Ya Karena BPKB kan masih kredit Ya Nanti kalau dibawa Disalah gunakan Disalah gunakan Jadi tetap bisa kita layani Namun Pihak wajib pajak Datangi ke bank tersebut Atau lesing tersebut Nanti pihak lesing atau bank itu Akan mengurusi Oh Ya Dan tetap sama Di tempat kami Itu tidak ada biaya Gratis Penggantian Nomor tersebut Gratis Pak ya Gratis Nanti yang bayar disangkat Itu pajaknya juga Bukan yang lain Ya Pak ngomong-ngomong nih Pak Soal STNK hilang nih Pak Seandainya STNK Berarti sama apa ingat nih ya Berarti kalau misalnya STNK hilang Atau terbakar Seperti itu Pak Itu prosedurnya gimana Pak Jadi Ada perbedaan Dari persyaratan mbak Itu Yang pertama hilang Yang kedua Terbakar Kalau hilang Itu Ada ini apa Surat keterangan Atau lapor kehilangan barang Di Kepolisian Kemudian Menunjukkan BPKP asli mbak Cek fisik kendaraan Kemudian Jati diri Apa namanya Identitas Atau jati diri Yang sah Untuk Yang terbakar Nah ini terbakar ini kan Ada perbedaan kejadian Pak Ada yang terbakar itu Hanya sebagian Ya Atau rusak Atau terbakar habis Ya Apabila STNK itu terbakar Maka harus Apa namanya Ada surat keterangan Apa namanya Kebakaran dari kelurahan Oh Sebagai dasar Itu kalau terbakar habis Pak ya Habis Tapi kalau misalnya STNK nya Ya Kalau misalnya BPKB atau STNK nya Terbakar setengah saja Masih ada wujudnya gitu Pak Itu Dikategorikan STNK rusak Pak Jadi STNK rusak itu Ada dua kategori Yang pertama Rusak terbaca Dan Rusak Sama sekali tidak terbaca Atau jadi Umpamanya Kecil-kecil potongan Kecil Tapi tidak bisa dibaca Kalau yang terbaca Umpamanya masih Muncul Nomor rangka mesinnya Itu aja Masih itu masih Bisa kita deteksi Kita tarik data Di sistem Masih muncul Itu tidak perlu Ada surat Ini Keterangan Jadi Langsung Menunjukkan persyaratan Seperti yang saya sampaikan Di atas tadi Itu langsung diganti Berarti cukup bawa STNK Bukti fisik Yang terbakar tadi Pak ya Ya Yang masih terbaca Yang masih terbaca Berarti prosesnya Beda sama Kayak memang habis Anu gitu ya Pak Habis semua Kalau habis semua Ya itu tadi Ada surat keterangan Dari RT Kebakaran Sebagai dasar Itu ada laporan Di kepolisian Biasanya kalau Surat kebakaran Terjadi kebakaran Itu Apa Dari pihak kepolisian Itu ada LP Yang warga-warga Siapa yang Terkenal musibah Itu Dia akan tercantum Di situ Atas dasar itu Kemudian Apa saja Yang terbakar Itu Bisa untuk Sebagai Persyaratan Kepengurusan Di kantor Samso Nah Pak Kemudian Kalau Seandainya STNK Dan BPKB Hilang Bersamaan Atau Terbakar Seperti tadi Pak Kira-kira Kira-kira yang harus Lebih dulu kita urus itu STNK Dulu Atau BPKB Dulu Kalau kedua-duanya Hilang Itu harus BPKB Dulu Nah kita balik ke BPKB Hilang dan terbakar Apa saja Pak Syarat-syaratnya Karena ini yang lebih duluan Lebih utama diurus Ya kan Pak Prosesnya lebih ribet Atau tidak Daripada STNK Sebenarnya dibilang ribet ya Ribet dibilang Tidak ya Tidak Masalahnya mau atau tidak Itu saja Jadi betul Pak Novi Seperti yang Mbak bilang tadi ribet ya Seperti yang sudah ada Baik dari Katakanlah warga Warga masyarakat Kita jelaskan pelan-pelan Mereka ngerti kok Yang penting lebih ke penjelasan kita Oh syaratnya seperti yang disampaikan Pak Ingat tadi Contoh ketika kebakaran itu Ada sesuatu keterangan dari Pihak pelurang atau desa Ya Yang menyatakan Kebakarannya tanggal berapa Jam berapa Disitu disebutkan Kemudian dari situ Kearak mengetahui Kepolisian Kepolisian setempat ya Pak ya Setempat Ditambah lagi Surat pernyataan dari yang bersangkutan Yang menyatakan Memang benar-benar kebakaran Jangan sampai nanti Ketika dibuat surat pernyataan itu Kita proses Karena syarat telungak Kita proses Ternyata BPKP nya muncul ada di Lessing Misalnya Oh iya bisa Itu terjadi Makanya Seperti mbak bilang tadi Ribet Ya karena syaratnya banyak tadi Mbak betul Pak Cukup banyak Kasanya ribet Sebenarnya bukan kita membuat sulit Tapi lebih ke hati-hati Karena di dalam BPKP itu sendiri Banyak sekali kepentingan Mbak Kepentingannya itu baik Dalam contoh nih Lessing Ya Mungkin pegadian Mungkin Perbakar Nah Seperti itu Mbak Nah Pak Berarti Pak Kalau misalnya BPKP nya itu hilang Itu terbitnya duplikat gitu Pak ya Ya betul Mbak Jadi ketika BPKP itu hilang Atau bahkan terbakar Seperti tadi di Mbak Ceritakan itu Itu nanti terbitnya duplikat Duplikat Ya Duplikat itu nanti Artinya data tetap sama Cuma nomor BPKP nya yang berbeda Oh begitu Kemudian BPKP yang lama Itu masih berlaku Atau enggak sih Pak Nah Otomatis ketika sudah terbit BPKP yang baru Atau duplikat tadi Itu sah Secara aturan manapun Undang-undang manapun BPKP duplikat itu sah Sah itu yang berlaku ya Pak ya Ya Justru ketika BPKP yang asli Yang terbakar Ataupun yang hilang tadi Itu akan tidak sah Karena di data sistem RI kami Itu data sudah tidak muncul Sudah tidak muncul Sudah terbit yang data baru Lalu apa sih Pak Bedanya BPKP yang asli Sama yang BPKP yang sudah duplikat Apa sih bedanya Baik sekali pertanyaannya Mbak Novi Mbak Ceriti Jadi itu banyak dari teman-teman masyarakat Atau bahkan biak lesing pun Ada yang belum tahu perbedaannya itu Ya Jadi disini sekaligus Menyampaikan kepada Sobat Dilan semua Ya Saya sampaikan Ini kebetulan saya bawa contoh ini Wow Secara umum Secara umum Secara umum Ini sama dengan BPKP lainnya Sama semua Sama semua Fisiknya Nomornya Datanya Sama semua Artinya kendaraan yang BPKPnya duplikat Ataupun yang Tidak duplikat Fisiknya sama BKR2 maupun R4 sama Sama Halaman 4 Halaman 4 Halaman 4 Halaman 4 di Poin ke 7 Nah Apa itu isinya Pak Di situ Menjelaskan Dokumen lain Dokumen lain Artinya Dasar untuk kita mencetak BPKP ini Sekarang ini Sekarang ini Sekarang ini Dokumen lain tertulis Berdasarkan keterangan hilang Nomor sekian 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 Oh gitu Itu yang bikin beda Ya Pak Di halaman 4 Poin nomor ke 7 Di halaman bawah Yang paling bawah Itu yang bedakan Itu yang bedakan Tempel duplikat gitu Pak? Tidak ada Oh tidak ada Tempel duplikat Bahkan kata-kata duplikat pun Juga tidak ada Tidak ada Pak Berarti Persis banget Sama banget Cuma bedanya Ada surat keterangan Tambahannya Ya Halaman 4 persisnya Nah jadi gini kan Soba Dilan di luar Sudah tahu Gimana sih bedainnya Ya kan saya bedain BPKP yang asli Sama yang duplikat Karena kan sama aja Tapi ternyata Ada bedanya di dalam Lalu Kita mau membahas tentang Rubentina Apa sih Pak Itu Rubentina Sering banget Saya dengar istilah itu Di samsat Apa sih Pak? Mungkin dari Pak Ingat Mungkin Pak Ingat bisa menjelaskan Sebetulnya Rubentina itu Hanya istilah aja Ya Mbak Jadi prosesnya itu Namanya Proses perubahan 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 Ada perubahan itu Ya sudah saya sebutkan Seperti tadi Ada Ganti warna Kemudian Ganti kepemilikan Kemudian Rubah sifat Rubah bentuk Kemudian Ganti alamat Itu Mbak Oh Berarti ganti alamat Termasuk Rubentina juga Ya Karena ada Proses Lalu Untuk prosesnya sendiri Pak Kalau mau Rubentina Rubah bentuk Ganti warna Itu apa Prosesnya Jadi gini Kebetulan Rubentina Seperti Mbak Tanya tadi Rubentina Itu adalah Rubah bentuk Ganti warna Itu istilah kami Oh istilah Istilah dari Polisian Yang mengingkat perubahan Yang dijelaskan Apa ingat tadi Kemudian untuk Syaratnya Syaratnya itu Yang jelas pertama itu Cek fisik pasti Dengan syarat yang sudah lengkap tadi TNK asli BPKB asli Kemudian Cek fisik itu tetap yang utama Ya Setelah cek fisik Untuk perubahan itu Nanti pendatanya Di kami Di BPKB Di kantor lantas Kantor lantas Ya Untuk tahap pertama Cek fisik Kemudian Ke BPKB Kita rubah Kita entry Di sistem ERI BPKB Nah Kemudian Setelah kita proses Ganti Apa yang dimaksud Masyarakat Misalnya ganti warna Ganti nomor Atau bahkan Tidak lama tadi Iya Itu Dari BPKB Pihak masyarakat Baru ke Samsat Untuk cetak STNK Sesuai Permohonannya Oh gitu Jadi Tidak cuma STNK Yang dirubah Pak Ya BKB-nya Induknya pun Juga harus diganti Harus diganti Apakah ada biaya Untuk Pergantian Rubah bentuk Itu tadi Pak Jadi untuk Rubah bentuk Terkhusus di BPKB Itu tidak ada biaya Oh Tidak ada Untuk di BPKB Gratus lagi Steph Men BP-nya gitu Enggak Karena kebetulan Untuk di perubahan itu BPKB tidak berganti Pak Oh Hanya ada catatan di belakang Di halaman belakang Ada tambahannya Pak ya Ada tambahan Disitu ada catatan polisi Menerangkan Perubahan apa yang dimaksud Misalnya Perubahan Ganti warna Atau perubahan Ganti No Pol Atau Polisinya Atau bahkan Ganti alamat Itu di halaman belakang Nah Yang Mbak tanyakan tadi Apakah ada biaya Nanti biaya Ada di SAMSAT Itu pun juga Ketika tidak ada pajaknya Ya otomatis Hanya PNBP STNK saja Oh STNK saja STNK saja Kalau masalah Misalnya Pajaknya sekian Nah itu nanti Langsung otomatis Tergantung mati Atau tidak Ketika STNK itu Masih pajaknya Masih berlaku Otomatis tidak ada pajaknya Jadi hanya bayar PNBP STNK saja Oke baik Pak Saya mau bercerita sedikit nih Kalau kita membeli kendaraan second Atau bekas Kan BPKB sebelumnya Kan atas nama orang lain Pak Kemudian apa sih Harus kita lakukan Sebagai pembeli Namanya pembeli kedua ya Pak Waktu pihak kedua Itu apa saja sih Harus dilakukan Pak Pak ingat mungkin Jelaskan dulu Itu Domainnya BPKB Itu Bisa ya Menambahkan aja Oke Jadi ketika orang Melakukan pembelian Kendaraan Bekas Khususnya ya Tetap tidak masalah Sepanjang Kendaraan tersebut Sah Sah itu artinya Kendaraan dengan dokumen Yang ada itu sesuai Dan asli Nah Jadi caranya bagaimana Untuk ngecek itu Barang asli atau tidaknya Mungkin dari Kata kelas sobat-sobat Dilan semua Saya sarankan Untuk sebelum Membeli kendaraan bekas Cek dulu deh Apa nih Pak yang dicek Dokumennya Iya Dokumennya Karena sekarang Banyak sekali beredar Dokumen-dokumen yang orang bilang Aspal Asli tai palsu Terkhusus dari Mohon maaf nih Dari luar daerah Nah Jadi cek dulu Ngeceknya bagaimana Mungkin dengan dokumen yang ada Cek aja ke samsat Barang itu terdaftar atau tidak Dokumen itu terdaftar atau tidak Untuk memastikan asli atau palsu gitu Pak ya Iya Itu langkah awal Ketika sudah oke Terus mungkin terjadi transaksi pembelian Nah itu langkah selanjutnya Sebisa mungkin Dan sesegara mungkin Dibalik nama sesuai nama Pembeli ini Iya Untuk prosedurnya Apakah harus ada kwitansi gitu Pak? Untuk pembeliannya Ya Untuk Untuk kata kalah balik nama Prosedur kwitansi itu wajib Karena namanya jual beli kan ada kwitansi Nah Dasarnya kwitansi itu Dengan dokumen lengkap Kemudian Seperti saya bilang tadi sebelumnya Langkah awal tetap pertama Cek fisik Cek fisik Cek fisik dulu Lalu langkah awal Setelah kita cek fisik Kita kemana nih Pak? Setelah cek fisik Dengan data lengkap Data lengkap itu diantaranya BPKB asli STNK asli Kemudian KTP yang sah Yang pemilik terakhir ini Kemudian ditambah kwitansi tadi Silahkan datang ke BPKB Kantor BPKB Kami potong ya Pak ya Perlu KTP pemilik lama gak sih Pak? Sementara kendaraan itu sudah dijual Di showroom misalnya gitu ya Alangkah lebih baiknya ada Lebih baiknya ada Pak ya Karena untuk semacam Proses data Oh begitu Lanjut Kemudian Pak? Setelah itu dengan dasar kwitansi tadi Kita lakukan balik nama Di prosesnya di tempat BPKB dulu Oh BPKB dulu Jadi disini sekaligus saya jelaskan Untuk proses identifikasi pendaftaran Semua itu ada di BPKB Baik Kelahan baru Balik nama Kemudian yang tadi ditanyakan Rubah bentuk Rubah warna Dan sebagainya itu Semua prosesnya Pertama di BPKB Langkahnya Karena merupakan induknya ya Pak? Ya Jadi untuk data Entry data itu ada di BPKB Kemudian ketika sudah selesai di BPKB Kemudian BPKBnya kita proses Si pemohon ini silahkan ke samsat kembali Untuk cetak STNKnya Sekaligus platnya Kalau memang itu berubah Nah disitu silahkan nanti Menyesuaikan Tarif yang ada disitu Sebaik pajaknya Atau bahkan balik namanya Disitu kan ada tarifnya Pak Oh begitu Pak kalau seandainya yang tadi itu Pak Kuitansi jual belinya itu tidak ada? Hilang gitu itu gimana? Itu suatu kajiban loh Pak Kalau misalnya Balik nama itu Oh begitu ya? Ya Harus ada balik nama itu Baik Lanjut Kalau balik nama BPKBnya tetap BPKB itu Atau diganti baru Pak? Jadi karena itu namanya balik nama Kalau peraturan yang dulu itu Hanya BPKB itu Ada perubahan di belakang Itu aturan yang dulu Pak Ya kalau aturannya sekarang? Aturan yang sekarang ini diganti BPKB Diganti BPKB baru? Diganti BPKB baru Ada biayanya Pak? Pasti ada Oh pasti ada Karena ini termasuk pendapatan negara melalui PNPP Penerimaan negara bukan pajak Yang disitu disebutkan sesuai BPKB 76 tahun 2020 R2 dan R4 pun beda Pak Berapa itu Pak biayanya Pak? Ya jadi untuk BPKB R2 alias sepeda motor Itu 225 225 ya Pak? 225 Kalau untuk roda 4 dan keatas? Nah itu roda 4 keatas Baik itu truck atau trailer atau apapun itu Itu kategorinya roda 4 Nah itu PNPP BPKB nya 375 ribu Nah itu yang dibayar di tempat kami BPKB Ya Nah ngomong-ngomong soal balik nama Balik nama itu biasanya kan yang ganti alamat juga termasuk balik nama gitu ya Pak ya? Beda lagi? Kalau namanya balik nama otomatis sesuai data yang pemohon baru Pemohon baru? Ya Nah kalau seandainya Pak ingin balik nama tapi beda wilayah? Maksudnya beda kabupaten? Beda kabupaten Nah iya Jadi kalau itu sebenarnya nanti balik namanya itu ada di tempat tujuan Contoh nih kita masyarakat PT Kartanegara Membeli kendaraan kata kalah dari Jawa atau dari manapun dari Sulawesi atau manapun itu Itu seperti Pak tanyakan tadi itu beda wilayah kan? Mutasi namanya Oh mutasi Ya Mutasi Mutasi namanya Karena perbedaan wilayah tadi Oh bener Kabupaten kota Ya Mutasi Dari tempat asal ke tempat tujuan yang baru ini Nah untuk prosedur pembuatan mutasi ya pengurusan mutasi itu sendiri itu apa aja Pak? Nah untuk mutasi itu misalnya contoh begini Mbak Septi punya kendaraan di Tenggarong Terus kemudian Mbak Septi pindah tugas ke Balikpapan Nah kemendaranya itu di bawah Ketika di mutasi misalnya Ya Nah itu cabut berkas itu di Tenggarong Kota Kata Negara Kendaraan di mana terdaftar Kemudian setelah dilakukan proses semua identifikasinya berkas selesai Berkasnya ini Mbak bawa ke Balikpapan Didaftarkan ke SAMSAT tujuan Balikpapan Sesuai identitas Mbak terakhir Oh gitu ya Nah itu maksudnya mutasi itu Berarti yang pertama kalau mau mutasi harus cabut dulu di tempat asal ya Tempat asal Ya tempat asal Kemudian masuk lagi Masuk lagi di tempat tujuan yang dimaksud Sesuai identitas KTP nya Nah Pak, biasanya kalau cabut berkas sendiri itu ada biaya PNBP nya juga Mbak? Untuk cabut berkas mungkin lebih ke SAMSAT ya Ya nanti Pak ingat silahkan Silahkan Iya Pak Untuk proses mutasi keluar daerah itu ada BNBP Untuk roda 2 itu Rp150.000 Kemudian untuk roda 4 Rp250.000 Itu sesuai dengan BNBP 76 tahun 2018 Kemudian kalau misalnya nanti kan kita cabut berkas tadi biayanya seperti yang Pak sampaikan Nanti di tempat yang baru itu kita pas masukkan mutasi masuk ada biayanya juga Mbak? Untuk mutasi masuk itu PNBP nya karena itu berubah nama Ya kan Ya kan Ya kan Rubah nama otomatis BPKB ganti baru Ya Nah itu PNBP BPKB Nah itu ada biayanya Kemudian untuk di SAMSAT nya itu PNBP STNK dan TNKB Jadi untuk STNK itu untuk R2 itu Rp100.000 Untuk R4 Rp200.000 Kemudian untuk TNKB nya untuk R2 itu Rp60.000 R4 Rp100.000 Ya Mohon maaf Pak kembali lagi nih ke proses balik nama yang tadi Pak Prih jelaskan Di BPKB bayarnya Rp375.000 kalau untuk kendaraan roda 4 dan ke atas dan roda 2225 ya Pak ya Kemudian setelah kita selesai mengurus di BPKB apakah kita selesai sambil di situ atau bagaimana Pak? Tidak, jadi setelah si katakanlah pemohon atau wajib pajak itu sudah mendaftarkan kendaraannya di BPKB balik nama tadi kan Itu setelah selesai di unit BPKB otomatis BPKB nya ditinggal di unit BPKB untuk diproses Kemudian pihak konsumen atau bahkan wajib pajak ini membawa berkas sisa Bukan sisa sih artinya berkas STNK ya Berkas STNK dengan disertai surat tambahan dari unit BPKB Silahkan langsung datang ke samsat Oh berarti ke samsat Untuk ke samsat untuk melakukan registrasi sesuai perubahan yang dimaksud Oh untuk merubah STNK nya Pak ya Perubahan yang dimaksud itu kan bisa 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 rubah bentuk, balik nama tadi atau bahkan ganti nomor dan sebagainya Sesuai permohonannya Nah nanti di samsat itu akan diproses sesuai registrasi yang ada Dan disitu juga ada tarif-tarifnya Seperti tadi dijelaskan Pak ingat Beda kendaraan otomatis beda katakanlah pajaknya Ya kalau PNBP baik itu STNK atau PLAT Itu sama semua R2 sama R4 sama yang beda kan nanti pajaknya Pajak kendaraan itu ya Pak ya Makanya mohon maaf ketika orang bertanya Pak motor saya katakanlah Paryo ini pajaknya berapa Nah itu tidak bisa dijawab itu Karena setiap kendaraan itu beda kendaraan Beda pajaknya Nah itu kira-kira Berdasarkan tahun mungkin Tahun CC itu juga mempengaruhi Oh gitu Dan lebih itu sebenarnya domennya ke Bapenda Pak ya Bapenda Kalau kami pulih sini lebih ke identifikasi Identifikasi kendaraan yang dimaksud itu Oke baik Saya mengerti sedikit loh Saya sudah mengerti Gimana sih kalau balik nama Lalu ada permasalahan lagi nih Kalau seandainya kita mempunyai kendaraan PAP kita itu jatuh Pak di tengah jalan Sering banget itu Pak Lalu bagaimana nih Pak solusinya Apa bisa buat di samsat Atau kita harus buat di mana gitu Pak Uang gitu Pak ingat itu Jadi gini Mbak Itu namanya kehilangan barang Yang hilang apa Ya TNKB Jadi setiap kehilangan barang Itu wajib Untuk apa namanya Minta laporan kehilangan barang Dari kepolisian setempat Kemudian Untuk melakukan pencetakan ulang TNKB Itu Dasarnya itu tadi surat kehilangan Kemudian dilampiri Apa namanya STNK nya Kemudian identitas diri Kemudian didaftarkan di samsat Membayar PNBP Kemudian langsung cetak Langsung cetak ya Berarti untuk pembuatan baru ini Juga ada biayanya Pak ya Ada PNBP nya Jadi karena Ini apa namanya Memohon Apa Pergantian baru Jadi ada PNBP Untuk PNBP nya berapa Pak? Biayanya Pak? Tadi sudah saya jelaskan Untuk R2 itu Rp60.000 Kemudian untuk R4 Rp100.000 Baik Cukup ya Sef ya Kita berbincang-bincang Hari ini tentang STNK BPKB Plus bonus Klab Kendaraan Lalu Dari Pak Ingat sendiri Mungkin bisa Memberikan pesan Dan kesan kepada Sobat Dilan Di luar sana Ya Mungkin menurut SMK Atau mungkin Bagaimana seperti tadi Kita sudah bahas Oke Silahkan Pak Ya kami pesan untuk Sobat Dilan sekalian Dimana ada Berada Tetaplah Untuk tepat waktu Untuk registrasi Kendaraannya Kemudian Saya pesan Untuk yang jauh dari Samsat Untuk pembayaran Bacak bisa melalui E-Samsat Babin Kamtip Mas Jadi langsung Ketemu Pak Babin Polisi yang di desa Bisa menyampaikan Untuk pembayaran pajak Nanti akan Beliau akan membantu Dan Sampai selesai Mengantar ke Wajib pajak Demikian Terima kasih Mbak Baik Nah kalau Dari Pak Priya Ya baik Jadi kebetulan kami Di bidang BPKB Kami Mohon kepada Sobat Dilan semua Kalau misalnya Perkaitan BPKB Mohon penyimpanannya Silahkan disimpan yang Baik Yang rapi Karena ini Barang dokumen negara Pengurusan juga Susah Jadi sebaiknya Disimpan yang bagus Yang rapi Baik itu Di Apa namanya Di almari Ataupun di Berangkas Atau bisa disekolahkan kali ya Pak Lebih aman Lebih aman itu Lebih aman itu Karena kan Mereka juga punya Safety banget kan Di masing-masing Perbankan itu Baik Kira-kira itu Mbak Baik terima kasih Pak Sufri Dan Pak Ingat Sudah hadir di story Terima kasih juga Mbak Buat Sobat Dilan Yang masih punya pertanyaan Seputaran Lalu Lintas Langsung aja tulis Komentar kalian Di kolom komentar Atau bisa juga kirim pesan Melalui Instagram kami Yaitu Saat Lantas Polres Kukar Atau 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 Youtube-nya Di Saat Lantas Polres Kutai Tertanjara Dan kita juga punya Facebook-nya nih Kita punya Facebook-nya Di Saat Lantas Polres Kukar Oke Semoga informasi hari ini Bermanfaat buat kalian semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsu Sebetulnya Apa sih Standar operasionalnya Bagaimana sih SOP-nya Kalau bahasanya SOP adalah Penarikan kendaraan Bermotor yang masih Dilexingkan itu Pak Bermotor yang ada yang Berapa diksing Kalau menarik Jualannya juga Mungkin langsung datang Langsung menarik kendaraannya Seperti itu Halo SOP-nya Dilan Jangan lupa saksikan Dilan Dialog Lalu Lintas Tayang setiap hari Sabtu Pukul 8 lintas Di channel Youtube Besar Lantas Polres Kutai Kartanegara Jangan lupa Share ke SOP-nya Dilan lainnya Terima kasih